Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina, ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Alwi. Iya Teoki. Tadi kita sudah lihat profilnya Alwi. Alwi ini anak pertama, ada adik-adiknya enam, masih kecil-kecil semua. Yang kecil itu tiga. Tiga, yang lainnya sudah? Yang lainnya sudah sekolah ada yang kerja juga satu. Sudah ada yang kerja juga tapi semua tanggung jawab ada di Alwi. Insya Allah. Insya Allah tapi dengan ikhlas, dengan tulus ya. Insya Allah. Alwi aku mau tanya langsung, impiannya Alwi itu apa? Impian Alwi ingin nyekolahin lagi adik Alwi, khususnya Sylvie. Sylvie berhenti sekolah? Betul, harusnya Sylvie itu kelas tiga Teoki. Harusnya kelas tiga, kenapa harus berhenti sekolah? Putus sekolah ya faktor biaya. Faktor biaya tidak bisa meneruskan. Terus? Ya Alwi ikutan mikrofon impian ya tujuannya itu. Dapat hadiah, pengen nyekolahin Sylvie. Kenapa sampai Sylvie berhenti sekolah karena tadi masalah ekonomi? Orang tua tidak ada yang bekerja atau hanya Alwi sendiri? Jadi kembali lagi, Alwi tujuh bersaudara. Itu beda ibu sama adik. Ada yang beda juga bapak. Jadi tiga adik Alwi itu beda ibu. Dua adik Alwi beda ayah. Gitu. Alwi, kalau aja Alwi nanti dikasih kesempatan untuk bisa mewujudkan impian Alwi ini. Selain menyekolahkan adik Alwi, Sylvie. Ada lagi enggak yang Alwi ingin mewujudkan? Banyak, ya oke. Apa? Ya Alwi disini pengen jadi orang yang bertanggung jawab di keluarga tentunya. Pengen jadi kebanggaan mama. Pokoknya, ya. Karena Alwi ini sempat tinggal di jalan. Cukup lama ya Wi. Jadi tetangga-tetangga berpikir kalau Alwi ini adalah anak bandel. Padahal saat itu Alwi memang harus di jalan untuk bisa mencari nafkah, mencari uang. Untuk kebutuhan keluarga ya Wi. Betul kalau kayak. Wi. Ya oke. Sekarang Sylvie tinggalnya sama siapa? Sylvie tinggalnya sama bapak. Sama bapak. Adik-adik suka ngeluh sama Alwi? Suka cerita apa? Misalnya pengen sesuatu apa tapi enggak bisa diwujudkan? Ya kalau ngeluh mungkin adik-adik juga ngerti Teoki. Karena ya mereka juga alhamdulillah paham akan keadaannya. Ya kalau buat Alwi sih. Kak Wi semangat terus ya. Kita sama kok aku juga anak perempuan dan anak pertama. Aku sama kakak sama-sama anak pertama. Iya. Dan pasti aku juga ingin merasa bertanggung jawab untuk adik-adik aku. Menjadi contoh yang baik juga. Itu pasti. Makasih Kak Tia. Gak apa-apa nangis. Tapi jangan berlarut-larut ya. Terima kasih kak. Abis ini nyanyi tampilkan yang terbaik. Anggap di depan ini banyak adik-adik kamu kak. Ya. Terima kasih kak. Mau minum dulu? Boleh. Aduh tuh. Boleh minum dulu ya Te ya. Boleh Alwi. Berarti Bu Oki, Alwi, Tiara dan juga aku ngerasain banget jadi anak pertama yang kita punya adik gitu. Rasanya jadi anak pertama dan punya adik-adik yang apalagi Alwi adiknya masih kecil gitu. Jadi kita ngerasa kayak punya tanggung jawab besar buat bikin adik kita tuh sukses. Jangan sampai mungkin kalau kita kerja tuh pengen gitu adik-adik kita tuh lebih sukses lebih berhasil dari kita ya Tiara ya. Ya. Dan aku percaya Alwi kamu juga harus percaya bahwa memang gak ada kenapa keringet itu rasanya asin gitu. Karena gak ada perjuangan yang manis gitu. Ya. Dan bahkan kadang kita ini mungkin Alwi sendiri jadi kakak juga rela banget untuk mungkin putus sekolah juga demi biar adik aja dulu yang sekolah semuanya. Biar sampai di cita-citanya mereka. Alwi sekolah sampai SMA atau SMP? Alhamdulillah Alwi sekolah sampai kuliah. Kuliah? Sampai kuliah. Alhamdulillah. Tapi ya karena kembali lagi faktor biaya bila kuliah pun gak beres kak. Ya. Oke. Tiara makasih loh kamu udah semangatin karena memang setiap proses itu harus kita nikmatin ya Wi. Tiara juga gak hadir di sini. Sebelumnya kita gak tau sosoknya Tiara seperti apa. Yang kita tau sekarang Tiara ada di panggung besar. Tapi ternyata prosesnya juga sama. Sama. Sakit, jatuh, bangun semua sudah dilalui Tiara bersama ibu undai tercinta. Selalu didampingin mama. Selalu setia nemenin Tiara juga berdoa di tiap malam. Bener banget. Kalau Alwi siapa yang selalu mendukung Alwi? Yang selalu mendukung Alwi Alhamdulillah banyak. Keluarga juga selalu mendukung. Teman-teman. Pokoknya orang-orang di sekeliling Alwi Alhamdulillah mendukung Alwi. Gak apa-apa Wi. Alwi. Semua tuh ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Jadi aku juga sama anak pertama dan adikku ada dua ya. Dan aku yakin kalau anak pertama itu mempunyai tanggung jawab secara mental secara keseluruhan itu lebih besar ya. Kita harus menunjukkan yang terbaik. Tapi intinya gini. Aku pernah menciptakan satu buah lagu untuk menggapai Istana Bintang itu. Walaupun harus bersakit-sakit dahulu gitu kan. Walaupun harus menangis sendirian. Tapi harus bangkit juga gitu loh. Biarkan orang tertawa mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang menggapai Bintang. Jadi semangat jangan lupa yang pasti doa kedua orang tua itu penting. Amin. Semangat terus. Supal lagi Alwi juga kelihatan banget sayang banget sama orang tua. Kalau itu foto mama ya Alwi. Iya ini mama Alwi. Ini foto lama apa sekarang nih? Ini foto lama. Oh masih muda. Sebelum pandemi. Jadi kalau biayanya sebenarnya butuhnya berapa Wi kalau untuk adik sekolah Wi? Kalau adik sekolah Alwi juga kurang tahu mungkin biayanya. Tapi yang jelas ya Alwi pengen menuhi apa aja kebutuhannya adik-adik Alwi. Ya jadi kalau pun nanti insya Allah dapatnya bisa lebih. Misalnya untuk sekolah sudah ada disisihkan. Nah lebihnya itu mungkin Alwi bisa bikin usaha apa gitu kecil-kecilan. Apa warung apa-apa gitu di rumah ya. Betul. Ya tadi yang ditanyain itu adik sekolah kelas berapa? SD ya. Silpi. Yang putus sekolah. Harusnya kelas berapa Wi? Silpi harusnya kelas 3. SD ya. Kelas 3 SD. SD mah. Sebetulnya kan aku ini memang di Dapuk menjadi duta pendidikan. Jadi aku merasa bertanggung jawab nih. Jangan sampai ada anak bangsa ini sampai tidak sekolah gitu. Jadi pemerintah itu menganggarkan untuk pendidikan itu luar biasa. Jadi. Sebenarnya kalau kayak gitu Charlie bisa ingko ke Pemda. Bisa. Ke Kang. Jadi Kang Charlie bisa bantu ya. Sangat bisa sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai ada anak bangsa yang tidak sekolah itu. Jadi ini prihatin banget kalau sampai putus sekolah. Dan bukannya harusnya kalau SD itu bukannya masih ada dari Pemda ya. Bukannya gratis ya. Gratis. Gratis juga ada ya. Jadi ini mungkin Alhamdulillah ini adalah salah satu jalan juga memang Alwi untuk bisa bertemu Kang Charlie sebagai duta pendidikan ya. Bahkan kalau aku tolong juga sebarkan. Kalau ada yang kasus menahan ijasa. Serupa. Atau yang tidak sekolah apalagi. Dan banyak juga kasus di pendidikan itu menahan ijasa. Ijasa anak gitu. Karena belum bayar. Karena belum bayar. Itu boleh DM Charlie ya. Boleh. Nanti aku yang beresin gitu. Jadi bilang seperti itu. Jadi kalau sekolah ini. Makasih. Ini urusan pendidikan ini sangat penting. Betul. Dan aku sangat prihatin kalau sampai anak bangsa ini tidak sekolah. Dan ini tanggung jawab kita sama-sama tau deh. Iya benar. Itu permasalahan satu. Udah insya Allah beres ya Uye. Ada insya Allah bisa sekolah lagi ya Kang ya. Amin amin amin. Terima kasih nih Kang Charlie sudah memberi jalan. Mudah-mudahan setelah ini Kang Charlie juga bisa membantu Sylvie adiknya Alwi. Untuk bisa sekolah lagi ya Kang. Dan juga anak-anak seluruh Indonesia. Yang punya kesulitan untuk sekolah lagi. Atau berhenti atau putus sekolah. Mungkin bisa hubungi Kang Charlie lawan. Boleh. Sosial media begitu ya Kang ya. Boleh. Kita berikan semangat sekali lagi buat Alwi. Alwi. Terima kasih. Semangat ya. Ini malam hari ini adik nonton gak Sylvie? Semuanya keluarga nonton. Nonton ayo. Aduh Tiara bilang doain Kang Alwi gitu. Kang Alwi coba bilang. Adik-adiknya Kang Alwi semangatin Kang Alwi ya. Amin. Amin. Makasih Kak Tiara. Doain. Bismillah mudah-mudahan lancar. Udah minumnya. Udah tarik nafas dulu. Tenangin diri. Sekali lagi boleh. Ya boleh sekali lagi. Satu jalan sudah ada jalan keluarnya dari Kang Charlie. Terima kasih Tiara. Dan tentu saja Alwi tetap harus berjuang disini. Karena akan ada mimpi-mimpi yang lain yang bisa akan terwujud juga tentunya ya. Baik tarik nafas jangan tegang langsung saja pemirsa. Ini dia Alwi dari Bandung. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax